Wadimor tentu sarung kita Sesaat lagi Anda akan menyaksikan dua sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Wadimor tentu sarung kita Selamat malam Mirsa Anda menyaksikan dua sisi bersama saya Dewi Anggi ya Tadi kalau kita lihat judul di depan agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya Mentan disasar koalisi perubahan gusar Nah ini memang jadi perbincangan beberapa hari terakhir Kalau kita hitung dalam waktu lima bulan Kita masih ingat bagaimana hebohnya ketika Menkominfo Joni Plate pada bulan Mei lalu ditetapkan sebagai tersangka Dan sekarang beberapa hari terakhir lagi kader Partai Nasdam Yang juga menteri yang masih duduk aktif sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju Juga diduga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian Nah walaupun memang KPK secara resmi belum menyampaikan rilis Status dari Menteri Pertanian Sarul Yassin Limpo Tapi Menkopol Hukam Pak Mahfud MD lagi-lagi sempat menyampaikan ke medianya Kami juga pantau di media menyebutkan bahwa sebenarnya Kasusnya sudah lama terjadi dan juga status tersangkanya segera dibuka Jadi ini juga sempat membuat heboh bagaimana sebenarnya status ini Nah belum lagi usai kehebohan yang sempat hilang mentannya berhari-hari hilang komunikasi Putus komunikasinya dan juga terjadi kehebohan baru Dimana sudah beredar luas di media surat pemanggilan Supir Menteri Sarul Yassin Limpo untuk diperiksa Dimintai keterangan sebagai saksi terhadap dugaan pelaporan upaya pemerasan Yang dilakukan oleh pimpinan KPK Ini juga masih belum jelas Masih simpang siur Kita akan mencoba mendiskusikannya malam hari ini di dua sisi bersama saya Dwi Anggi Untuk membahas topik ini sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio Di sebelah kanan saya ada Mas Adi Pretno pengamat politis selamat malam Selamat malam Anggi Di sebelah kiri saya ada Bung Bestari Barus politisi partai Nasdem Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di ujung sana ada Febri Diansyah Kuasa Hukum Syahrul Yassin Limpo Ini saya takut salah baca nih Benar ya? Assalamualaikum selamat malam Selamat malam Benar ya Kuasa Hukum Syahrul Yassin Limpo Kita masih menunggu satu orang narasumber lagi Ada Boni Hargens yang akan segera bergabung Ini kenapa dua pengamat politik malam hari ini memang karena agak-agak jelimet ya Jadi benar-benar harus diamati ini sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi Tapi sebelum kita mulai diskusi saya ingin menghadirkan kembali Bagaimana cuplikan pernyataan dalam konvers Nasdem yang berlangsung sore hari tadi Kita simak bersama Apakah itu mendapatkan hukuman? Semuanya kita harga Baik, terima kasih Itu merupakan respon Ketua Umum Partai Nasdem Dari pertanyaan wartawan menyebutkan apakah ini melihat ada politisasi hukum? Mungkin juga tadi Bapak-Bapak menyimak ya pertanyaan dan juga jawaban dari ini Sudah bergabung bersama kita Bung Boni Hargens selamat malam Terima kasih sudah hadir Oke saya akan langsung ke Bang Bestari terlebih dahulu Jadi sesungguhnya dari Nasdem sendiri ini sudah terinfo gak sih ini kasusnya apa sebenarnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya ini kali kedua kader Nasdem aktif sebagai menteri Tersandung kasus korupsi Walaupun disebutkan ya kita berharap pendegakan hukum berjalan dengan baik Tapi tidak bisa dipungkir ini publik di luar melihat persepsinya macam-macam Apakah juga ada dikasih proses kental nuansa politiknya dibandingkan nuansa hukumnya? Sampai harus tarik nafas berat kayaknya ini Pertama terima kasih sudah diundang di dua sisi Mudah-mudahan forum kita ini adalah forum yang bisa turut memberikan pencerahan kepada masyarakat tentunya Pertama kita mengingat flashback sebentar Begitu gamblangnya Bang Surya Paloh, Tua Umum kami Berstatement pada masa ketika tadi disebutkan ada Bang Joni Pelatih mengalami satu hal yang harus dia bertanggung jawabkan Bang Surya kemudian mengemukakan komitmennya terhadap penegakan hukum itu dengan berapi-api Penuh semangat dan akhirnya kita melihat Ternyata banyak hal yang dibalik itu Banyak hal yang dibalik itu maksudnya? Artinya tidak sesederhana kemudian yang dituduhkan kepada salah satu menteri kami yang terdahulu itu Seakan-akan ini 8, sekian tapi ternyata sebarannya naujubillah Itu satu Sebarannya itu artinya uangnya kemana-mana Kemana-mana luar biasa gitu Maka pada waktu dijatakan adalah buka ini selebar-lebarnya dari barat ke timur, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah Pada hari ini Seperti yang disampaikan beliau tadi pada cuplikan tersebut Bahwa memang kita belum melihat Seberapi-api itu ketua umum kami Karena memang yang terinformasi ini belumlah sejelas dan seklir apa ini sebetulnya persoalan Sehingga tadi disampaikan, ini mewakili kami semua sebetulnya disampaikan kita tunggulah ini Dari penjelasan yang diberikan oleh Pak Mentan ke Pak Surya Paolo juga belum clear Itu dia, kita tunggulah ini kalau begitu Karena dari yang kita dapatkan informasi ini Ternyata kita memang harus menunggu Harus menunggu informasi yang lebih jelas Apa sebetulnya persoalan ini Kalau kita merujuk kepada kronologinya ketika itu adalah Pak Mentan ini sedang bertugas di luar negeri Tugas negara ini untuk menerima satu penghargaan ya Dari salah satu institusi di FAO ya Tiba dikejutkan dengan hal seperti itu Nah kami berharap tentunya Semua juga masyarakat tentu berharap bahwa Ada penjelasan yang lebih konkret ini ada apa gitu Saya potong sedikit Bang Kenapa akhirnya Mentan harus memutuskan untuk mengundurkan diri Berarti ada hal yang krusial jadi pertimbangan Pak Surya Paolo Sampai menterinya harus ditarik mundur dari kabinet Berbeda treatment nih dari Pak Plate Waktu lima bulan lalu di bulan Mei Pak Plate di Januari sempat diisukan akan mundur Tapi kan tidak mundur Kemudian pada bulan Mei diberhentikan dari kabinet Ya saya kira itu sebagai bukti bahwa Komitmen Nasdem itu jelas Kalau memang ada hal yang harus diselesaikan secara hukum Untuk bisa lebih berkonsentrasi Maka segera menghadap kepada Presiden Dan mengundurkan diri Artinya ada kemungkinan atau bahkan mungkin keyakinan Bahwa terjadi dugaan pelanggaran Bisa saja hal itu seperti itu Artinya bahwa Nasdem berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum Maka ketika sudah seperti ini Wajiblah bagi kami untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada Kakak Saruliasi Limpo untuk berkonsentrasi Maka disarankan segeralah diperintahkan segera menghadap kepada Pak Presiden Dan mengundurkan diri supaya bisa lebih berkonsentrasi Apa menurutnya menghadap Pak Presiden karena Presiden tadi berkomentar Tidak tahu menau belum ada jadwal bertemu Saya kira sudah ya sudah diantarkan Dan surat pengunduran diri berharap ataupun Mudah-mudahan besok bisa diterima Tadi keputusan mundurnya Menteri Pertanian adalah untuk memberi ruang Sehingga proses hukum bisa berjalan dengan baik Tapi ini fakta juga bahwa ini adalah Menteri kedua dari Nasdem Yang terjerat kasus korupsi pada saat masih aktif Yang jadi pertanyaan adalah kasus ini muncul menjelang tahun politik Benarkah ini murni proses hukum? Tidak kental nuansa politisnya kita akan bahas usai jeda sesaat lagi Dalam satu tahun rentang waktu lima bulan Dua Menteri Nasdem langsung dicokok Atau terbentur kasus dugaan kasus korupsi oleh KPK Dan menjelang tahun politik pula munculnya kasus ini Ini yang kemudian muncul persepsi di publik Apakah ini murni penegakan hukum atau proses hukum Atau justru ada indikasi intrik politik di belakangnya Ada pengamat politik saya sengaja menghadirkan dua orang malam hari ini Karena memang agak jelimat kasusnya ya Kasusnya belum kelar kemudian ada laporan dugaan pemerasan terhadap pimpinan KPK Ini lebih seru lagi nanti akan kita bahas juga Tapi kalau Anda melihat ini murni penegakan hukum Atau ya jelang tahun politik ini biasalah terjadi dalam percaturan dunia politik Ya saya setuju Anggi bahwa persoalan ini cukup rumit dan very complicated Seakan-akan memang ada campur aduk antara hukum dan politik Minimal itu kita tangkap dari pembicaraan publik Pembicaraan media dan pembicaraan netizen sampai hari ini Bahwa seakan-akan segala sesuatu yang terjadi di negara ini ada unsur politiknya Itu tidak bisa dibantah Tapi saya ingin mengajak kepada publik bahwa sekalipun ini tahun politik Bahwa ada fenomena korupsi yang memang terjadi di depan mata Dulu Pak Joni Plate misalnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka Ini seakan-akan ada upaya untuk mendistorsi gerakan politik Anies Baswedan dan Nasdam Tapi kan fakta hukum kemudian menunjukkan ada kerugian negara yang cukup luar biasa 8,3 triliun dan sudah disebutkan oleh Bang Bestari tadi mengalir sampai jauh dan kemana-mana Itu efeknya Fenomena korupsi terjadi itu masih barangkali juga mungkin gak ada partai-partai lain juga Tapi tebang pilih dalam pelaksanaan Nah yang kita tunggu adalah bagaimana KPK ini juga menelusuri aliran-aliran dana itu Jangan hanya fokus dan selesai pada satu orang Jadi pengakuan-pengakuan saksi di persidangan itu juga harus ditelusuri Kan sudah terang-benerang siapa yang menerima berapa jumlahnya dan seterusnya dan seterusnya Beberapa bulan lalu Joni Plate kemudian ketika Amin muncul Anies Muhaymin Ada Cak Amin dipanggil oleh KPK Kemudian sekarang Menteri Pertaniannya Jadi masih beranggapan ini murni proses hukum? Nah itu yang kemudian membuat perdebatan-perdebatan politik ada unsur politisnya di situ Tapi yang saya coba untuk cari apa sebenarnya unsur politisnya? Apakah ini akan menyurutkan langkah politik partai pendukungnya Amin untuk mundur? Rasa-rasanya tidak Kalau mendengar pernyataan statementnya Surya Paloh kemudian PKB dan PKS Mereka terus menyatakan iman politiknya tidak akan berubah Hingga mendaftarkan diri ke KPU Apakah persoalan hukum yang kemudian dianggap politis ini akan merusak kredibilitas Amin? Rasa-rasanya tidak Dari Anda melihat publik tidak akan terpengaruh? Tidak akan terpengaruh karena bagi saya ini dua hal yang berbeda Ketika Pak Joni Plate ataupun ketika Muhaymin dipanggil oleh KPK Ataupun yang terbaru soal Pak Ayah ini Ini tidak ada kaitannya dengan pencalonan Amin dalam konteks elektabilitas Secara langsung elektabilitas mungkin enggak Tapi upaya untuk menjegal agal ini maju terus sampai pendaftaran di Oktober ini Kalau menjegal kan kuncinya di PKB Kemudian di Nasdem dan ada di PKS Kota Umum-Kota Umum Partai ini yang sebenarnya Tanda tangannya dibutuhkan oleh KPU Sebagai barang sah bahwa mereka ini adalah pasangan capres yang definiti Artinya kalau sebatas kader-kader yang digoyang tidak akan ngeruh Tidak soal karena ini tidak terjadi pada pimpinan Kota Umum-Kota Umum Partai Ini kan cuma menteri yang dulu diasumsikan sebagai upaya Supaya Nasdem ini tidak terus ngotot untuk mengusung Ani Tapi nyata-nyatanya ketika ada kader-kader Nasdem berurusan dengan KPK Sepanjang itu juga kalau kita mendengar pernyataan Pak Syedera Paloh Mereka tetap tegak lurus bahwa Amin itu adalah harga mati untuk maju Sebagai kandidat capres 2024 Yang ditunggu oleh orang itu adalah apakah ini merusak kredibilitas Amin Elektabilitasnya turun Saya melihat bukan karena itu Kalau pun ada survei-survei yang belakangan memunculkan Amin itu turun elektabilitasnya Bukan karena faktor sejumlah elit partai korupsi Tapi ini murni persoalan kerja politis Karena orang melihat Terutama Anies Baswedan Itu bukan kader Nasdem Tapi adalah sosok yang hanya diusung oleh Nasdem Ini kita balik dulu di kasus yang Syahrul Yassin Limponya Tidak kesanannya dulu Ini lagi heboh nih Mentannya dipanggil, diperiksa rumahnya Sudah digeleda bahkan Ditemukan uang puluhan miliar di rumahnya Tapi kemudian muncul berita yang juga sudah beredar Di masyarakat bagaimana surat pemanggilan saksi dari Polda Metro Jaya Terhadap supir Syahrul Yassin Limpo Kita saksikan di sini Pemanggilan ini bertanggal 28 di bulan lalu ya Di bulan Agustus Artinya sudah dipanggil Kita saksikan bersama kembali suratnya Ini pemanggilan Heri Kalau gak salah namanya ya Sebagai saksi untuk dugaan kasus pemerasan Yang dilakukan oleh pimpinan KPK Ini berbicara KPK Bagaimana para pengamat melihatnya Jadi KPK yang diharapkan Bumbo nih KPK diharapkan untuk penegakan hukum Masyarakat masih percaya sama KPK Tapi kemudian surat ini beredar Ada upaya pemerasan untuk Apa ya penyelesaian kasus yang tengah terjadi Menjerat kementan Bagaimana kita melihatnya Saya komentari dulu soal kasus payasin ya Saya kira demokrasi kan punya aturan main Bahwa once kamu masuk ke ruang publik Sebagai pejabat Kamu mengisi itu ruang-ruang kekuasaan Maka kamu harus rela untuk dikontrol Kamu harus rela untuk diawasi oleh publik Nah dalam hal ini mekanisme pengawasan Bisa langsung oleh masyarakat Bisa melalui institusi-institusi yang relevan Nah untuk KPK sendiri Saya kira ada memang kasus yang inisiatif KPK Setelah ada indikasi Lalu mereka melakukan monitoring Kemudian sampai kepada misalnya OTT dan sebagainya Tapi ada juga kasus karena aduan masyarakat Nah saya tidak tahu kasus payasin ini Bermula dari aduan atau tidak Nah artinya bahwa ini kasus hukum Murni hukum yang terjadi dalam suatu momentum politik Sehingga orang membacanya seakan-akan ada muatan politik Padahal hukum tidak mengenal soal konteks besar Dia fokus pada bukti material Saya kira Bung Febri sebagai kuasa hukum kalau tidak salah ya Dari Pak Yassin lebih paham Artinya bahwa hukum hanya bergerak dengan bukti Ada korpus delikti dan KPK sudah punya semua itu Sehingga kita tidak perlu berspekulasi yang terlalu jauh Dulu saya katakan ini juga ketika kasus Pak Joni dan yang lain Akhirnya spekulasi ini menjadi jauh Tidak salah juga kalau publik punya persepsi itu Soal tudingan ada oknum di dalam institusi yang menggunakan wawonang Saya kira ini lagu lama lah Dari zaman kami semua masih akademisi yang hadir dari forum ke forum Puluhan tahun lalu kita sudah terbiasa dengan isu macam ini Artinya bukan hal baru kalau ada tudingan Ada oknum di institusi ini, di institusi itu yang juga ikut bermain Tapi saya kira semua kembali kemudian pada Apakah bukti hukum itu kuat Apakah terbukti, apakah itu tindakan personal Atau itu tindakan sistemik Kalau dia personal maka oknum Kalau dia sistemik maka itu institusional Nah saya kira kita terlalu banyak berspekulasi Sehingga banyak jumping conclusion Bagi saya hari ini KPK sudah dan sedang bekerja dengan baik Kita hargai prosesnya Jadi tidak perlu politisasi terhadap isu-isu Baik sebentar, kemudian muncul nih Bang Besari saya minta komentarnya sedikit tadi mengenai surat memanggilan saksi itu Ada memang kasus pemerasan Dari pihak pimpinan KPK ke pihak kementerian pertanian, kolega Anda Ya sempat menjadi pertanyaan besar kita juga Kenapa kemudian ada hal yang mencuat ke publik beredar di tengah-tengah masyarakat di dunia media sosial Adanya saya justru mendapatkan itu dari media sosial pertama sekali Adanya surat panggilan dan segala macam dan disitu tertulis jelas Ya seperti yang ada di dalam layar tadi Adanya dugaan pemerasan Jadi inilah yang kemudian membuat kami juga hari ini merasa Menjadi tidak pasti Ini ada apa? Siapa memeras siapa? Siapa diperas siapa? Bertanya jelasnya sebentar Ada gak pimpinan KPK yang memeras orangnya Pak Mentan? Hari ini itu sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya Maka tentulah menjadi harapan kita semua Bahwa Polda Metro Jaya akan bekerja kami yakin sangat profesional Tidak mengenal siapapun itu seperti disampaikan tadi Bung Boni Hargens Hukum tidak mengenal selain daripada bukti dan fakta Bang Besari ini pertanyaannya ini kan koleganya Bang Besari Sudah ketemu sama Pak Sarul Yassin Limpo? Saya kira saya sudah ketemu Tadi kan waktu Khusus ngebicarain soal ini ada nih dari pihak Oknum pimpinan KPK yang memeras anak buah saya Untuk kasus di Kementerian Pertanian Ya saya kira itu persoalan sudah ke publik sih ya Jadi kita tahu beliau datang ke Polda Metro Jaya Dipanggil dan diproses Tadi beliau menyampaikan ada tiga jam saya di sana Dengan berbagai macam pertanyaan Ada sekitar lebih dari lima orang itu Kombes yang kemudian menanyai beliau Artinya kalau sudah proses sudah jalan kami memahami bahwa kasus ini ada ya Ya tentu Kasus pemerasan ini Terbetik di kepala kami saya khususnya itu Apakah ini ada keterkaitan antara Lambatnya penanganan kasus ini yang dimulai dari 16 Juni itu Kok tiba-tiba ada sesuatu di bulan Agustus Tapi kemudian ada lagi sesuatu yang terjadi ketika beliau lagi di luar negeri Apakah ini ada kaitan atau apa Biarkanlah ini tadi kita berikan kepercayaan kepada Kalau dirunut mungkin pemerasannya gak berhasil barangkali Nah itu asumsi Kita serahkan kepada Polda Metro Jaya Untuk kemudian menyikapi ini secara profesional dan kita percaya itu Kenapa lambat nanti kita akan bahas kebetulan ada mantan orang KPK disini Kami akan lanjutkan usai jeda Dua sisi kembali saat lagi Kita lanjutkan dua sisi Baik Bung Febri tadi agak tergantung sedikit Mungkin sebagai ini saya agak bingung nih Harus memposisikan dua nih Sebagai mantan orang yang pernah ada di KPK sebagai jubir KPK Dan sekarang sebagai kuasa hukumnya Sahrul Yasin Limpo Pertanyaan pertama sebagai mantan jubir dulu nih Sebagai orang di internal KPK Apa sih yang membuat kasus ini berjalan lama nih Kan kasusnya sudah lama Kemudian ada peristiwa pemanggilan saksi Terlapor di Polda Metro Jaya Gak lama penggeledahan di kediaman Menteri Pertanian Ada indikasi apa seandainya di dalam internal KPK Terjadi proses hukum itu yang agak lama Apa yang menyebabkan terhambat? Buktinya gak cukup atau apa? Saya pikir kurang tepat Kalau saya menjawab dalam kapasitas seandainya saya Jubir KPK lah Dan karena memang harusnya KPK yang menjelaskan Betul, kita disclaimer dulu kami mengundang KPK Tapi KPKnya belum mau mengomentari hal ini Begitu jawabnya Ya mestinya KPK yang menjelaskan Sehingga beberapa kesimpang siuran informasi itu Tidak perlu terjadi Ini menurut pandangan saya Kita juga dengar kemarin kan ada Seolah-olah pengumuman status hukum Itu bukan dilakukan oleh KPK Tetapi oleh pihak lain yang juga berada di dalam eksekutif Sehingga banyak pihak melihatnya Apakah ini betul-betul persoalan hukum Perdebatan itu kan kita simak sehari-hari sebenarnya Nah saya tidak ingin Masuk ke sana Mengambil porsi para pengamat politik Tapi ada satu hal penting saya pikir Yang perlu kita ketahui Dalam penegakan hukum ini Adalah sebuah senjata yang sangat kuat Sebagai senjata yang sangat kuat Apalagi pemberantasan korupsi Sebagai senjata yang sangat kuat Dia bisa digunakan dengan baik Untuk menghancurkan yang buruk Menghancurkan yang buruk Bukan menghancurkan lawan politik Tapi kalau itu berada di tangan orang-orang yang tidak baik Itu bisa potensial disalahgunakan sedemikian rupa Bagaimana memastikan agar senjata yang sangat kuat ini Kemudian digunakan betul-betul murni secara hukum Bagi kami, bagi saya dan tim kuasa hukum Pak Saru Yasin Limpo Akan fokus pada substansi hukumnya saja Dengan tetap menghargai kerja teman-teman di KPK tentu saja Bung Febri kita bicara substansi hukumnya Walaupun memang tidak bisa dibuka semuanya malam hari ini Tapi dari klien Anda sampaikan ke Anda Sejauh mana sih sebenarnya keterlibatannya di kasus yang dialamatkan ke kementerian yang dipimpinnya Jadi ada satu hal yang sangat penting sebenarnya Kalau kita bicara tentang kewenangan penegakan hukum ini Jika seseorang dituduh melakukan sesuatu Apapun statusnya ya Jika seseorang dituduh melakukan sesuatu Ia punya hak untuk tahu apa sebenarnya tuduhan terhadap saya Itu prinsip paling dasar Dalam konteks ini Pak Yasin tahu? Pak Saru Yasin tahu? Saya ingin, kan status hukumnya belum diumumkan secara resmi oleh KPK Saya tidak ingin juga mendahului Tapi Pak Makut sudah ngomong di media masalahnya mengenai status hukumnya itu Kan agak bingung kita juga jadinya Saya juga bingung saat mendengar itu Tapi poin utama saya adalah Kalau kita bicara tentang misalnya hak tadi Harusnya itu berasal secara resmi dari institusi yang menangani Kalau ditangani oleh KPK, oleh KPK Kalau ditangani oleh polisi itu polisi yang menyampaikan itu Dan yang juga penting adalah diberikan hak dan ruang Untuk membuat pembelaan sekuat-kuatnya Karena kalau kita mau menguji sebuah kebenaran Dia harus diuji dari sebelah kiri dan diuji dari sebelah kanan Tidak boleh ada otoritas yang punya power lebih besar Untuk bisa seolah-olah membenarkan itu Pertanyaannya untuk mengklarifikasi berita yang berada di media Mengenai temuan uang 30 miliar di kediaman klien Anda Penjelasannya apa? Sudah sempat diceritakan enggak sebagai kuasa hukumnya? Ada beberapa lokasi penggeledahan sebenarnya Kalau kita simak di pemberitaannya Pada saat itu saya memang belum masuk menjadi kuasa hukum di tingkat penyidikan Karena sebelumnya saya berada di tingkat penyelidikan Melakukan pemetaan, assessment dan sejenisnya Tapi apapun yang ditemukan dalam proses penggeledahan itu Itu nanti tugas penyidik untuk mereview lebih jauh Dia akan lihat, bahkan wajib untuk melihat Kalau ada dokumen dia akan lihat Ini relevan enggak dengan perkara? Kalau relevan dia tidak lanjuti Dia temukan uang, dia temukan mobil misalnya Atau dia temukan yang lain Harus dilihat Apakah uang ini bersumber dari mana Diberikan oleh siapa? Itu harus detail satu persatu ditelusuri lebih jauh Nah tadi Anda sudah menyinggung dokumen saya Jadi ingin saya sempat baca di media Bahkan ada dugaan dokumen yang terkait dengan kasus Dihancurkan atau dimusnahkan Benar gak itu? KPK yang mengumumkan itu Jadi pertanyaan itu sebaiknya kita tanyakan pada KPK Tapi sebagai pengacaranya Sempat menyinggung soal itu enggak? Pengakuannya seperti apa? Kalau komunikasi kami Sejak awal ya dalam proses penyelidikan Komunikasi dengan Pak Sarul Yassin Limpo Bahkan kemarin setelah baru kembali dari luar negeri Itu masih ditegaskan oleh beliau Saya akan hadapi ini Saya akan kooperatif dengan proses hukum Itu pilihan yang sebenarnya adalah Pilihan untuk Oke Kalau proses hukum ini berjalan Saya akan hadapi Tapi berikan posisi yang fair dan seimbang Untuk bisa meletakkan persoalan ini Betul-betul secara material Dalam kacamata hukum Oke nah untuk kasus yang ini Kemudian ada kasus lagi nih pemanggilan saksi Tadi Pak Sarul Yassin Limpo mendatangi polda Memberikan keterangan terkait apa? Anda mengetahui sampai sejauh itu? Tim saya kebetulan ini memang fokus pada Proses penyelidikan yang sedang berjalan Di Komisi Pemberantasan Korupsi Tapi kita melihat lah di pemberitaan media itu Sangat jelas sekali Peristiwa misalnya Pak Sarul datang ke polda Memberikan keterangan sebagai saksi Kalau saya baca di pemberitaan media Itu artinya apa? Proses sedang berjalan di polda Kalau kita bicara proses hukum Berarti ada dua proses hukum yang sedang berjalan Saat ini Dan itu tentu harus tetap dikawal Dan dijadikan concern bersama Proses yang berjalan di KPK Satu hal Publik sudah mengawalnya Dan tinggal kita betul-betul Memisahkannya dari kepentingan politik Yang ingin Kalau ada ya Memanfaatkan situasi-situasi seperti ini Berbicara politik Tadi yang dibilang Kalau ada yang ingin memanfaatkan situasi Ini pengamat politik yang harus jawabnya Kalau kita lihat Ini gak bisa dihindari kan Tidak terhindarkan Kalau bicara politik ini pengamat yang lebih tahu nih biasanya Apa kira-kira motifnya Kalau memang ada motif politiknya dalam kasus ini? Iya Dwi Saya kira Begitu setiap kasus hukum diseret Ke randah politik Tidak akan ada ujungnya Teori konspirasi akan laris disitu Spekulasi-spekulasi akan liar Saya kira itu juga akan merusak proses hukum Mengaburi fakta Terutama persepsi publik lah Karena kalaupun penegakan hukum berdasarkan fakta Persepsi publik juga berkaitan dengan dukungan publik Dan itu sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum Jadi kalaupun penegakannya berjalan dengan baik Kalau persepsi publik terhadap penegak hukum kurang bagus Negara tidak stabil Nah artinya bahwa Sekarang wajar dong kalau persepsi publik terhadap penegak hukum Tapi semua itu perasangka Dwi Apalagi dengan adanya kasus pemerasan Dugaan pemerasan Saya kan belum melihat ada bukti empirik soal pemerasan Artinya kalaupun itu ada pelaporan kan masih proses Proses mencari kebenaran Kita tidak akan pernah bisa menyimpulkan bahwa itu ada kasus pemerasan Sebelum ada keputusan hukum tetapnya Nah saya tetap berasumsi bahwa Kembali kepada kasus Pak Yasin Ini murni kasus legal Jadi tidak berada di luar ranah itu Kalau mau ditafsir di luar ranah itu Artinya kita mau melemahkan substansi hukum dari kasus ini Dan ingin supaya mendulang simpati publik dengan menuding ada institusi yang tidak fair Saya kira ini akan merusak suasana proses politik kita Dan proses hukum kita di tahun politik ini Boleh nanti ditangkapi tapi kita jeda dulu Bang Besari Sebentar saya kasih waktu nanti usaha jeda saat lagi di dua sisi Tadi secara clear disampaikan bahwa Jangan sampai lah nuansa politik Ataupun isu politik mencampur adukan Atau malah mungkin mengganggu proses hukum nih Bang Besari Yang sedang berlangsung saat ini Jangan sampai tudingan bahwa ini unsur politik Sampai mengganggu proses hukumnya Iya kembali lagi itu persepsi Ya siapapun bisa kemudian memiliki persepsi yang Kemungkinan besar akan berbeda pada situasi hari ini Namun dua hal ini menurut saya Persoalan yang sedang ada di KPK Terkait Sahrul Yassin Limpo sebagai mentan ini Mari kita dudukkan dia pada rel yang kiri Dan kemudian persoalan hukum Yang sedang berproses juga di Polda Metro Jaya Dugaan pemerasan Itu di satu sisi yang lain gitu Jadi jangan kemudian nanti itu Sedang memperadu-adukan ini Tidak biar aja dia jalan pada relnya masing-masing gitu Nanti di ujung pasti ada Kalau memang ada pertemuan di ujung Kita lihat pertemuannya apa sebetulnya gitu loh Iya toh Mungkin gak ada pertemuan di ujung nih Ini kan satu kasus hukumnya mentan Satu kasus dugaan pemerasan Tapi ada nuansa politis yang kental juga Ya kalau kita percaya dengan omongannya Bang Bestari Mungkin ini dua rel yang berbeda ya Tapi kalau kita membaca konteks Seakan-akan ini tidak terjadi kebetulan Seakan-akan ada serangan balik ke KPK Kan itu saja Bang Bestari Serangan balik dari siapa ini? Yang melaporkan ada juga pemerasan kan Serangan balik ini Bang untuk KPK Bukan ini kan kembali lagi kepada hak masyarakat anak bangsa Untuk mendapatkan perlindungan hukum Bagi kita masyarakat kita ingin mendapatkan kejelasan Karena kan konteksnya begini Jadi dua-duanya boleh dapatkan konteksnya begini Tapi saya bisa menerima maksudnya Mas Adi Pada ini serangan balik Karena ini kadernya Nasdam sedang bermasalah Kemudian dimunculkan ini untuk menyerang KPK Begitu konteksnya Oh tidak saya kira begini Makanya tadi saya di awal saya katakan Mari kita dudukkan persoalan ini secara proporsional Dan profesional Kita berikan ruang yang sangat luas kepada KPK Untuk memberi penjelasan kemudian nanti Tentang apa yang sedang terjadi terhadap Kementan Kemudian kita juga harus memberikan keadilan Bagi para pihak yang sedang merasa dirinya diperas Yang kadang sedang berproses di Polda Metro Jaya Saya kira itu juga hak yang harus dilindungi oleh undang-undang Kalau dalam hal ini itu adalah adanya di Polda Biarkan Polda bekerja secara profesional Saya kira itu Bagi saya tidak ada yang kebetulan Anggi saya kalau pun tahu tidak sekolah hukum Tapi tidak ada yang kebetulan di negara ini Tidak ada yang kebetulan di dunia ini Kalau tiba-tiba atas nama warga negara Melaporkan oknum KPK Misalnya ke Kapolda Ini kan gak kemudian dibaca sebagai suatu hal yang berbeda Satu sisi kita lihatlah sehari dua hari ini Bagaimana KPK itu sedang menyelidiki Ada unsur korupsi misalnya di Kementan Tapi pada saat tersamaan KPK juga dilaporkan ke Kapolda Ini pertalian yang sebenarnya bagi saya ada ujungnya Tinggal lihat siapa yang menarik pertalian Saya kira biarkan mekanisme berjalan Di KPK itu ada unsur dewas juga Agak dewas yang bisa mendalamin itu Artinya orangnya penting yang laporan ini Pak Bustari ini kayaknya agak malu-malu untuk mengakui bahwa ini adalah serangan balik sebenarnya Dewas itu kan dibentuk untuk mengawasi etika moral dari para komisioner Termasuk di bawah komisioner, deputi, direktur, dan sebagainya Nah sejauh ini saya kira tidak ada keluhan terbuka dari dewas Soal etika atau moral dari pimpinan KPK Dalam kasus yang kamu diskusikan Nah artinya bahwa apa yang dibilang oleh Mas Adi sebagai tadi tidak ada kebetulan Bisa dibaca orang mungkin bahwa laporan ke Polda itu serangan balik ke KPK ya Kurang lebih begitu Ya saya termasuk yang meyakini seribu persen itu Nah saya kira baik common sense Baik common sense Itu rancang bangun berpikirnya pasti kesana Kan artinya bahwa ada upaya melemahkan institusi KPK ketika seorang Sahra Yasin Limpo Itu diseret oleh kasus Nah saya kira catatan sedikit Benar ini upaya serangan balik dari pihak Saya kira catatan sedikit Bukan upaya Sahra Yasin Limpo tetapi ada dumas Itu yang disampaikan tadi pada sore tadi Bahwa ada pengaduan masyarakat terkait ini Ya pemerasan ini Nah maka kemudian Polda Metro Jaya Melanjutkan ini menjadi proses penyelidikan Yang kata Mas Adi bukan sembarangan orang yang bisa diterima Jadi bukan Sahra Yasin Limpo menghantam balik Tidak ini masyarakat murni Silahkan Saya tertarik dengan perdebatan itu Karena kadang kita memang sulit untuk konsisten ya Di satu sisi Dikatakan tadi seolah-olah kita harus pisahkan nih Hukum dan politik Tidak mungkin itu dicampur adukan Dengan persoalan yang agak mirip Dicampur adukanlah dua proses hukum yang sedang berjalan Ini kan logikanya menurut saya Mohon maaf Mas Adi Ini kan saling bertabrakan Di sini disiplin sekali Di diskusi pertama begitu Politik harus kita kesampingkan Dengan isu hukum Meskipun publik berdebat Soal isu politik dan hukum campur aduk Tapi di sisi lain Di isu yang kedua ini Proses hukum di Polda dan proses hukum di KPK Ini dicampur adukan Oh ini serangan balik dan segala macam Kan kacamata pengaman politik wajar lah Ya boleh saya kan diskusi juga Boleh dong beda ya Saya ingin mengajak kita berpikir secara adil Bahwa kasus yang sedang berjalan di KPK Itu adalah tindak pidana korupsi Kasus yang sedang diproses di Polda Dari informasi publik yang beredar Adalah tindak pidana korupsi Kedua-duanya adalah kasus hukum Mungkin levelnya berbeda Dan Pak Sarul tadi itu datang ke sana Dalam posisi sebagai saksi Yang dipanggil untuk klarifikasi Kalau Anda dipanggil sebagai saksi Oleh penegak hukum Bukankah Anda harus datang Saya saja kemarin meskipun suratnya belum sampai Bukan berarti serangan balik ya Datang sebagai saksi begitu ya Baik-baik Tapi saya harus akhiri Karena dedikasi kodo waktunya habis Kita berharap sama-sama ini KPK jalan Tegak lurus penegakan hukumnya Dan kepolisian juga tegak lurus Untuk penegakan hukumnya Kita tunggu itu Kita tunggu jawabannya Publik menunggu juga semuanya Saya akhiri dua sisi malam hari ini Kita jumpa lagi pekan depan Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Ya? Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi